Nah untuk jaringannya sekarang sudah berubah, dari jaringan Ethereum sekarang sudah berpindah ke jaringan Polygon Jadi bagaimana untuk tutorialnya, simak sampai habis Halo guys kembali lagi di ruang senja ID Karena masih ada beberapa yang bingung dari kalian untuk cara mengubah jaringan Metamax dari Ethereum ke jaringan Polygon Jadi pada kesempatan kali ini, ruang senja ID akan memberikan tutorial untuk mengubah jaringan Metamax dari Ethereum ke Polygon Untuk menghubungkan ke akun OpenSea ataupun ke market NFT yang lainnya Nah tentunya disini teman-teman sudah harus punya akun Metamax terlebih dahulu Kalau yang belum punya bisa daftar dulu dan untuk linknya ada di Google Play Store Atau nanti aku akan juga sertakan di kolom deskripsi Oke untuk langkah selanjutnya setelah teman-teman install dan download, kita buka aja untuk aplikasi Metamax ini Karena disini saya sudah daftar, maka akan langsung login Kalau teman-teman yang belum daftar bisa membuat akun terlebih dahulu Nah maka untuk tampilan awalnya seperti ini ya Kalau teman-teman lihat di jaringan di atas ini, kita klik Ini kan masih di jaringan Ethereum ya Jadi disini kita akan menambahkan untuk jaringan Metic atau Polygon Untuk menyambungkan ke jaringan Metic, kita tinggal close aja Kita tutup Oke kita tutup Setelah itu kita klik aja titik 3 yang ada di bagian kiri atas Kita klik Nah setelah itu akan muncul seperti ini Kita klik aja yang bagian pengaturan Maka akan muncul menu seperti ini Teman-teman klik aja menu jaringan ya Disini ada tulisan jaringan, kita klik Nah maka akan tampilan seperti ini ya Jadi ini adalah jaringan yang kita klik tadi teman-teman Nah kita tinggal tambahkan jaringan aja Ada di tombol bagian bawah, kita klik tambahkan jaringan Nah disini tinggal kita isi aja untuk nama jaringannya Yang paling atas sendiri kita isi Nama jaringan kita isi Polygon Untuk huruf P nya besar ya teman-teman Lalu untuk URL RPC Kita ketikan aja Nah lalu di bawahnya ada ID rantai Kita klik ID rantai kita isi 137 Lalu di bawahnya untuk simbol kita isi Matic Dengan huruf besar semua ya Matic seperti ini Nah lalu yang terakhir ada URL Block Explorer Kita ketikan aja Disini Ttps Titik 2 Garis miring 2 kali Polygon Scan Titik com Garis miring 1 kali Oke kurang lebih seperti ini Jika kita sudah isi benar teman-teman Tinggal kita klik tambah saja Oke kita klik Nah disini kita sudah menambahkan jaringan Polygon di akun Metamask kita Alias jaringan Matic ya teman-teman Jadi disini kalau kita klik Kita tinggal scroll ke bawah Maka akan sudah ada untuk jaringan Polygon nya Jadi seperti itu ya Kurang lebih untuk caranya Kalau kita ingin berpindah jaringan ya Kita tinggal klik saja yang dompet Bagian dompet atas kita klik Misal kita mau ganti ke jaringan Ethereum lagi Ya tinggal kita pilih ya Dari jaringan Polygon kita pindah ke jaringan Ethereum Begitu juga sebaliknya Nah yang penting kita lihat di bagian atas Kita ganti lagi ke jaringan Polygon Nah disini sudah di jaringan Polygon Nah jadi disini aku akan memberikan sedikit info Kalau kemarin aku memberikan tutorial login web OpenSea via Google Chrome Nah untuk via browser Metamask ini sebenarnya juga bisa ya Jadi kita klik dulu di pengaturan Lalu kita klik di bagian umum Lalu kita scroll ke bawah dan kita cari mesin pencarian Disini kita ubah ya Dari yang semulanya DuckDuckGo kita ubah ke Google Nah lalu untuk browsernya gimana bang Kita klik aja titik 3 yang ada di atas Lalu setelah itu kita masuk ke dalam browser Lalu nanti akan ada tampilan seperti ini Nah seperti ini ya Setelah itu tinggal kita ketikkan aja Contoh kita ketikkan disini OpenSea Benarnya sama aja dengan kemarin ya Via Google Chrome Tapi yang ini via browser Metamask Dan setelah itu tinggal kita login seperti biasa Dan pastikan untuk jaringannya sudah menggunakan jaringan Polygon Yang dimana bisa kita lihat di atas Jadi yang atas ini sudah ada di jaringan Polygon So mungkin segitu dulu dari RuansJD Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa subscribe di RuansJD Biar dapat tutorial dan review berikutnya Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar So RuansJD pambing dulu And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax